Apa kabar hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Apakah kalian tahu tentang macandahan, satwa liar yang hidup di pulau Sumatera dan Kalimantan? Dan hampir punah? Yuk kita bahas sama-sama berikut informasinya. Tapi sebelum masuk ke videonya, silakan tekan tombol subscribe dan like videonya ya. Bantu kami bangun channel ini agar cepat berkembang dan semakin semangat untuk membuat video-video terbaik lainnya. Macandahan adalah kucing liar yang berukuran sedang dan ditemukan di pulau Kalimantan dan Sumatera. Spesies ini pada umumnya memiliki bentuk bulu berwarna kelabu kecoklatan dengan corak seperti awan dan bintik hitam di tubuhnya. Bintik hitam di kepalanya berukuran lebih kecil dan terdapat total putih di belakang telinga. Macandahan mempunyai kaki yang pendek dan telapak kaki yang besar, serta ekor panjang yang menyamai panjang tubuhnya dengan garis dan bintik hitam. Ekor macandahan berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuhnya ketika bergerak di dahan pohon. Macandahan dewasa memiliki berat tubuh sekitar 15-30 kg dengan panjang sekitar 123-200 cm. Macandahan ini merupakan predator terbesar di Kalimantan. Oleh karena itu, keberadaannya sebagai top predator sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem di seluruh kawasan hutan Kalimantan. Macandahan hidup di hutan tropis dan memiliki kemampuan yang baik dalam memanjat pohon dan melompat di antara pepohonan. Pohon digunakannya sebagai tempat untuk tidur dan terkadang juga sebagai tempat untuk berburu mangsa. Macandahan masuk dalam kategori hewan yang dilindungi. Segala bentuk perburuan dan perdagangan sangatlah dilarang. Bagi siapa saja yang terbukti berburu, menangkap, dan memperdagangkan, maka akan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Untuk menjaga populasi macandahan tetap berada di alam liar, maka pemerintah menghimbau agar masyarakat tidak melakukan perburuan. Di hutan Kalimantan, terutama di Kalimantan Selatan, populasi macandahan menurun pesat. Selain karena perburuan liar, aktivitas pertambangan, dan juga pembukaan kebun kelapa sawit menjadi salah satu faktor penyebab habitat macandahan terus berkurang. Oleh sebab itu, mari kita tetap menjaga dan melestarikan alam kita agar satwa-satwa liar di dalamnya tidak punah. Tanggal 4 Agustus diperingati sebagai hari macandahan sedunia, sebagai pengingat untuk menjaga habitat hidup mereka di hutan-hutan dan tidak terganggu. Dan cukup sekian untuk video kita hari ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan like juga ya. Nyalakan loncengnya agar kalian dapat notifikasi tiap kami mengupload video-video terbaru lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton!